Sejak awal periode DPR 2014-2015 sudah terjadi sejumlah insiden yang melibatkan wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan rakyat, diantaranya kericuhan saat sidang paripurna DPR Oktober 2014 lalu. Pada bulan yang sama, sejumlah anggota fraksi P3 menggulingkan meja saat rapat membahas alat kelengkapan dewan. Sidang paripurna pemilihan alat kelengkapan dewan di gedung DPR berlangsung ricu. Anggota DPR fraksi P3, Hasrul Aswar, membanting dan membalikan meja setelah pimpinan DPR mengetuk palu penetapan alat kelengkapan dewan. Setelah membanting meja, Hasrul langsung naik ke panggung meja pimpinan. Dia membawa map hijau berlogo P3 dan diserahkan ke wakil ketua DPR, Fahri Hamzah. Namun pimpinan DPR tetap mensahkan daftar nama dari ketua fraksi P3 yang ditunjuk Surya Dhamma Ali, yakni EPRD. EPRD sendiri menilai tindakan Hasrul ini seperti preman pasar dan tidak pantas menjadi wakil rakyat. Sebelumnya sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR juga diwarnai kericuhan. Sidang yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara, yakni anggota dengan usia tertua Popong Oce Junjunan dan anggota termuda Aderiski Pratama terus-menerus dihujani interupsi. Mereka mendesak pimpinan agar sidang diskors karena rekan-rekan mereka belum hadir di ruang sidang. Pimpinan diskors pimpinan diskors dulu, 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 pimpinan diskors dulu. Namun permintaan pihak Nasdemni tak disetuju anggota Dewan dari Koalisi Merah Putih dan Demokrat yang menghendaki agar sidang tetap dilanjutkan. Melihat situasi ini akhirnya pimpinan sidang memutuskan untuk mengskor sidang selama 30 menit Kekisruan kembali terjadi saat sidang akan kembali dimulai Sebab para anggota Dewan dari Koalisi Indonesia hebat keberatan jika sidang tetap dilaksanakan pada Rabu malam Mereka ingin sidang dilaksanakan keesokan harinya Kericuan bahkan nyaris berujung baku hantam antar sesama wakil rakyat Tim Liputan, Berita 1 Bersata hanya di Indonesia, kericuan di dalam parlement juga terjadi di sejumlah negara Baku hantam antar sesama wakil rakyat bahkan menyebabkan sejumlah orang terluka Anggota Parlemen Ukraina saling baku hantam setelah fraksi oposisi menolak rancangan Undang-Undang Penggunaan Bahasa Rusia pada pengadilan, rumah sakit, dan seluruh institusi di Ukraina Baku hantam terjadi akibat fraksi oposisi Ukraina yang pro-barat ingin mengeluarkan Ukraina dari bayang-bayang Rusia Sementara itu, para anggota parlement yang berasal dari kubu Presiden Viktor Yanukovych justru mendukung penggunaan Bahasa Rusia Aksi baku hantam ini menyebabkan beberapa orang anggota parlement terluka Anggota parlement Taiwan juga terlibat baku hantam dan saling lempar botor air minum mineral Peristiwa ini terjadi saat sidang membahas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Kericuan juga terjadi saat parlement Taiwan bersidang membahas pajak Anggota dewan dari partai berkuasa Kuomintang berusaha menguasai podium untuk mencegah pihak oposisi mengubah keuntungan pajak nasional Beberapa orang anggota dewan perempuan bahkan saling bergulat dan menyiramkan air ke anggota lain Sejumlah anggota pria tampak menyaksikan dan berusaha melerai mereka yang terlibat adu jotos Selama ini, anggota parlement Taiwan memang dikenal sering terlibat perdebatan yang berujung perkelahian Di Turki, perkelahian di parlement terjadi saat para legislator oposisi berusaha menunda dimulainya perdebatan RUU keamanan yang kontroversial Kursi-kursi bertebangan dan anggota-anggota parlement dipukul dengan palu Lima legislator luka dalam perkelahian tersebut Akhir Januari lalu, Sidang Parlemen Nepal berlangsung ricu Pihak oposisi menyerang pimpinan sidang hingga nyaris mekuhantar Kericuan dalam Sidang Parlemen Nepal dipicu pihak oposisi yang tidak setuju dengan rancangan konstitusi baru yang akan digulirkan pemerintah Terima kasih Terima kasih